Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam olahraga Kembali lagi dengan Bu Arin dalam pembelajaran PCOK Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Apa kabarnya anak-anak kelas 1? Beguruduakan mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat Alhamdulillah pada hari ini kita akan belajar bersama-sama PCOK di tema 4, subtema 2 Dengan materi Gerakan Berlari Satu Arah Sebelum pembelajaran PCOK pada hari ini kita mulai Kita awali dulu membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Ada pun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Dengan menyimak penjelasan guru Siswa mampu menjelaskan prosedur gerakan berlari satu arah dengan percaya diri 2. Dengan dicontohkan oleh guru Siswa mampu mempraktikan prosedur gerakan berlari satu arah dengan percaya diri Itu adalah dua tujuan pembelajaran kita pada hari ini Anak-anak sebelum kalian melakukan gerakan olahraga pada hari ini Kalian bisa melakukan gerakan pemanasan terlebih dahulu Dengan gerakan sederhana yang kalian bisa Anak-anak masih ingatkah kalian materi PCOK pada hari Sabtu kemarin Ya pada hari Sabtu kemarin kita sudah belajar bersama-sama Yaitu di materi berjalan satu arah Ya untuk pada hari ini kita akan belajar bersama-sama Yaitu di materi gerakan berlari satu arah Anak-anak coba sekarang kalian perhatikan gambar yang ada pada layar Itu adalah gambar anak yang sedang berlari Untuk langkah-langkah atau cara melakukan gerakan lari satu arah Yaitu 1. Posisi badan condong ke depan 2. Pandangan mata ke depan 3. Berlari dengan gerakan tangan dan kaki yang sesuai 4. Arah berlari lurus menuju satu arah 5. Dapat dilakukan lari lurus secara mandiri atau bersama teman Itu adalah langkah-langkah melakukan gerakan berlari satu arah Untuk lebih jelasnya mari kita simak bersama-sama dalam video berikut ini Ini adalah contoh gerakan lari satu arah Ini lari satu arah bersama teman Selanjutnya yaitu langkah-langkah melakukan lari lurus Membawa bola 1. Ambillah bola yang dipegang gurumu 2. Antarkan bola kepada teman yang disebutkan gurumu 3. Berlarilah lurus ke depan 4. Gerakan tangan dan kaki benar 5. Berikan bola kepada teman Kemudian teman yang sudah menerima bola Gantian untuk berlari satu arah Untuk lebih jelasnya mari kita simak bersama-sama dalam video berikut ini Ini adalah contoh gerakan lari satu arah dengan membawa bola Bagaimana sele-seleha untuk gerakannya? Insya Allah mudah sekali Kalian juga biasa ya Sudah terbiasa bermain Berlari bersama teman-teman Mungkin bersama adik di rumah Baik untuk kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini Yaitu gerakan lari satu arah dapat dilakukan secara mandiri maupun bersama teman Selanjutnya gerakan lari juga dapat dilakukan Dengan membawa bola Tadi kalian sudah melihat gerakannya di dalam video Sebagai timbal balik pembelajaran kita pada hari ini Yaitu evaluasi atau tugas Tugasnya yaitu silahkan kalian mempraktikan Gerakan berlari satu arah secara mandiri atau sendiri Kemudian jangan lupa di video dan dikirimkan ke bapak atau ibu guru Selamat mengerjakan tugas dari ibu guru Demikianlah pembelajaran PJOKA pada hari ini dengan materi Gerakan berlari satu arah Jangan lupa tugasnya dipraktikan Kemudian dikirimkan ke bapak atau ibu guru Untuk mengakhiri pembelajaran PJOKA pada hari ini Kita akhiri membaca Hamdallah bersama-sama Alhamdulillahirrobbilalamin Pesan afektif dari ibu guru Tetap semangat belajar di rumah Semangat muroja'ah Solat lima waktu dengan tepat waktu Dan tetap kalian patuhi protokol kesehatan Cukup dari ibu guru Sampai berjumpa lagi dengan ibu guru pada pertemuan selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih